Pertemuan ini adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya, karena memang seperti kita ketahui bahwa ajakan untuk melakukan full power. Nah ini kita menolak, kita menolak, udah lebih baik kita laksanakan ibadahnya, mulai pemada dengan kusuh, lebih bermanfaat dan ibadah yang enak, mengikuti hal yang belum untuk benar. Itu yang pertama, yang kedua, saya sampaikan bahwa situasi kampung mas di wilayah Kabupaten Sumedan, kondisi ini juga berikat kita semua. Berikat kita semua, ini seluruh elemen masyarakat membantu juga saya, tugas Pak Bupati dan tugas Pak Adedin. Kampunan masyarakat tentunya kerukunan umat dan kondusibilitas keamanan tidak akan bisa tercapai di Sumedang. Ini kita KUB menghadirkan beberapa topo dari beberapa elemen masyarakat dan ini kita sampaikan bahwa kepada yang hadir ini untuk menyuruhkan kepada komunitasnya untuk tidak ikut-ikutan pada tanggal 22 nanti. Sehingga kita fokus untuk yang pertama Islam, kita laksanakan ibadah dunia kuasa di wilayah Sumedang, sehingga nilai ibadahnya akan lebih. Bagi kita berangkat ke Jakarta yang tidak ada nilai ibadahnya. Tidak baik-baik saja kalau lihat kenyataan di bawah ya, sedang tidak baik-baik saja. Karena sedang tidak baik-baik saja, maka semua elemen seharusnya ikut bertanggung jawab. Diamnya mahasiswa, diamnya politisi, diamnya ormas-ormas LSM. Berarti mereka berhianat terhadap bangsa. Karena bangsa ini sedang tidak baik-baik saja sebetulnya. Nah, maka dengan itu, turunlah para mahasiswa yang sebagai penyeimbang, sebagai kontrol. Nah, sekarang mana mahasiswa yang bergerak? Tidak ada, kan? Nah, karena mahasiswa LSM, elemen ormas Kalami adalah sebagai penyeimbang dan sebagai kontrol, maka mereka haruslah angkat bicara, jangan diam. Itu berhianat kalau diam itu. Itu mungkin dari saya. Jadi kalau ada pergerakan secara individu, bukan atas nama urbanisasi, di Jakarta, sasa-sada sebetulnya besar. Berarti menurut Kang Kamas, people power itu seperti apa? Hah? People power itu seperti apa? Kalau saya tidak melihat people power seperti apanya, tapi yang jelas, mereka itu sangat peduli, sangat peduli terhadap perubahan. Dan ada ketakutan, ada ketakutan-ketakutan tentang perubahan bangsa ini. Jadi yang berangkat ke Jakarta tidak akan menurunkan presiden yang sah atau apa, tidak sebetulnya. Hanya ingin menyuarakan, jangan terkesan diam. Jangan terkesan bahwa bangsa ini sedang terancam, dengan susahnya lapangan pekerjaan sekarang kan, terus dengan harga-harga cukup mahal. Nah, ini kan ada kekhawatiran-kekhawatiran. Maka kekhawatiran-kekhawatiran itu, ini perlu berembung. Jadi jangan dilihat, ada gelombang masa ke Jakarta itu, dianggap makar. Bukan ada legitimasi, bukan ya? Bukan, bukan. Dan mereka tidak akan menurunkan penyanyi angsa, tidak. Hanya ingin menyampaikan aspirasi, karena demokrasi sekarang ini seolah-olah agak-agak terancam. Dengan didiamkannya permasalahan-permasalahan. Itu kan di mana? Demokrasi sekarang sedang di mana? Jadi ada kekhawatiran semasa tahun 64-65. Di mana ciri-cirinya kan waktu itu, ada kriminalisasi ulama, aktivis, segala macam. Dan tidak seimbang. Itu saja sebetulnya kekhawatiran-kekhawatiran itu. Dan mereka itu adalah para pendiri-pendiri bangsa itu justru yang menjaga NKRI, yang sebagai juga menjaga Pancasila. Jadi jangan-jangan dibalik, dituding. Mereka itu anti-Pancasila, anti-RK di mana? Loh, tempat Islam dulu kan berjuang. Kalimat Allahuakbar lupa mati, mereka berjuang. Sekarang kan dibalik kan gitu. Jadi saya melihat, Itu satu kepedulian, takut ini demokrasi ini terancam dan akan kembali kepada neo-autoriter. Itu yang dikhawatirkan. Insya Allah, FKUB bersama-sama dengan Kores, Dandim, Menal, dan Kesbang dari awal membantu menciptakan kerukunan. Terutama ketika ada persoalan-persoalan menjelang pilpres kemarin, kemudian dalam pelaksanaannya, kemudian sekarang tinggal menunggu hasil. Mereka banyak disebutkan dengan informasi dan sebagainya, maka kalau tidak berimbang pengkondisian atau cinta-cinta kondisi yang kondusif, bisa jadi sebagian kita terpengaruh. Yang mengakibatkan ketidakbunan atau timbul konflik. Berarti ini salah satu upaya untuk mencegah? Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, termaksud juga mungkin yang tidak satu pilihan terjadi di situ. Gontok-gontokan, saling otot, dan sebagainya. Padahal semua itu sudah ada mekanismenya. Apalagi kalau dikembalikan kepada nilai-nilai sahum, bahwa sesungguhnya yang menjadi pemimpin itu sudah ada di Lohilmah pun ya Pak. Tinggal bagaimana kita nerima atau tidak. Ada pun persoalan-persoalan tentang ada pertikeyan, ketidakadilan, kecurangan, dan sebagainya, silahkan ada mekanismenya yang sudah disediakan oleh undang-undang. Kalau FKUB akan terus menjaga suasana kondisi ini. Walaupun tidak apa, tidak menutup kemungkinan, ada pribadi masing-masing yang memang simpati atau apa, itu diserahkan, tapi tidak membawa atas sama daerah. Simbawan saja terakhir, Pak. Mudah-mudahan kita semua legowo, dan saya yakin harapan dari FKUB, seluruh persoalan bangsa Indonesia, yang sejak sebelum berdeka pun sudah banyak persoalan, tapi semua bisa diselesaikan dengan damai. Buktinya, muncul NKRI, muncul Dineka Tenggara IKAD. Sekarang ini sudah serba canggih, sudah serba modern, sudah serba terbuka, masa tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak menimbulkan persoalan. Jangan sampai justru persoalan yang selesai, bangsa ini hancur. Retak ini sini-sini kebanggaan masyarakatan, bangsa dan bernegara. Oleh itu, silakan cari win-win solution, cari yang saling menguntungkan untuk bangsa, redam untuk kepentingan individu dan kelompok. Jangan sampai adu domba. Jangan sampai adu domba. Apalagi, kita sudah sering adu domba dari sejajaman Belana. Masa belum pengalaman bagaimana mengatasinya? Sekarang kita sudah tahu nih, Belana ini mau politik belah bambu, sudah tahu mestinya. Sekarang datang lagi misalnya, dari luar. Kita sudah harus tahu, 350 tahun pengalaman kita di jajah. Dan selesai. Dan sudah 74 tahun sekarang, berdiri megah Indonesia ini. Masih harus hancur seperti yang lain, negara-negara yang lain, yang korangkan sekarang ini sudah hancur. Keamanan ini, Pak, merupakan salah satu kunci, tapi tidak terasa seperti gigi. Kalau sehat, tidak terasa. Tapi kalau sudah sakit, baru merasakan sakitnya. Keamanan pun sama. Kalau tidak dijaga, timbulu keos seperti di Syria, seperti di Syria, seperti di Iran, seperti di Afghanistan, seperti di apa? Di Palestine. Baru terasa kita. Makan tidak enak, sholat tidak tentram, becakuruan tidak bisa, sekolah tidak bisa, anak-anak dibunuh dan sebagainya. Nah ini, jangan sampai seperti ini. Harus mengubahkan bangsa yang sudah lama dibangun. Dengan persoalan-persoalan, hanya kepentingan individu. Iya. Nah begini, kan itu tergantung karakteristik wilayahnya. Nah kita juga sudah pantau, siapa aja yang berangkat, kita sudah tahu. Yang lain-lainnya tidak ada. Nah itu alhamdulillah, ada sekitar kurang lebih 80 orang lah terakhir. Nah itu yaudah kita biarkan aja. Yang lainnya kita hidup, supaya tidak ikut-ikut. Nah itu kan kita sudah bisa mapping, siapa yang berangkat, kemudian kapan berangkatnya, sudah kita tahu. Jadi tidak perlulah kita sweeping-sweeping, lebih baik ya. Itu tadi yang kita sampaikan, beliau-beliau sampaikan, bahwa lebih baik kita fokus si badas aja lah. Pak Dandim ini ngambil warga masyarakat, sumedang yang ada di, apa namanya, membuat permasalahan di Jakarta, saya bawa ke sini kan, nggak bagus juga ya, lebih baik nggak usah berangkat.